Ilmu pengetahuan dan teknologi dipercaya sebagai salah satu cara ampuh untuk mengupayakan perdamaian dan mampu mempersatukan beragam perbedaan. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang mampu mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan perdamaian dunia. Gejolak permasalahan dunia terus diupayakan melalui jalan perdamaian. Salah satunya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mempersatukan dari beragam perbedaan. Bekerja sama dengan International Peace Foundation, Universitas Presetia Mulya di BSD City, Tanggerang, mengadakan pameran pendidikan Nobel Laureate Lecture. Acara ini merupakan bagian dari Dialog Perdamaian Dunia, British Dialogue Toward a Culture of Peace ASEAN yang ke-6 yang diselenggarakan di Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dengan dihadiri Presiden ke-11 Komisi Uni Eropa, Hijose Manuel Barroso mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang mampu menjalin perdamaian di atas beragam perbedaan. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Usai menyampaikan pemaparannya, Presiden Barroso secara simbolis diberi kain adat Batak, Ulos, sebagai lambang perlindungan dan penghargaan dari Indonesia. Hadir pula mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirayuda, yang mengungkapkan upaya ini sebagai salah satu cara mengantisipasi dampak keamanan global pasca pelantikan Donald Trump. Dampak langsung mungkin tidak, tapi dampak terhadap dunia, dampak global di bidang perdamaian keamanan akan cukup signifikan dalam artian dia membawa konsekuensi penataan sistem keamanan baru. Di Eropa misalnya, dan Uni Eropa, 28 negara selama ini kan mengandalkan banyak pada NATO, organisasi kerjasama keamanan di Eropa. Sekarang, dan baru-baru ini Presiden Trump mengatakan NATO sudah tidak relevan lagi, NATO sudah kuno, obsolete. Dengan kata lain, memang kebijakan Presiden Trump adalah ingin memberikan peran dari masing kawasan untuk tanggung jawab, termasuk pembiayaan dari keamanan, tidak membebankan Amerika lagi. Paling tidak, membebankan terlalu banyak pada Amerika. Jadi, ini yang tadi juga disampaikan oleh Presiden Barroso, bahwa arrangement baru mungkin harus ditempuh, termasuk peningkatan anggaran belanja militer masing-masing negara atau keseluruhan negara Uni Eropa. Dari nasional ke regional dan global, jelas bahwa ada keterakaian erat, terutama tiga elemen tersebut. Dan dalam presentasi, juga dalam tajak jawab, beliau optimis bahwa globalisasi masih akan tetap, pasti ada up and down-nya, termasuk karena Amerika yang sekarang ini lebih menarik diri, katakanlah begitu. Amerika yang lebih memberikan prioritas pada Amerika sendiri, America first. Dengan kata lain, mengurangi derajat keterlibatan Amerika, termasuk kalau selama ini bertindak sebagai polisi dunia. Jadi, ada konsekuensi yang mengharuskan kawasan-kawasan, termasuk Uni Eropa, saya katakan tadi juga Asia Tenggara, Asia Tibur, Asia Pasifik, untuk menata dirinya mengantisipasi kebijakan apa yang pada akhirnya nyata diambil oleh Pak Presiden Trump. Melalui dialog ini, diharapkan Indonesia mampu mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan perdamaian dunia. Yana Rahmadina, Budi Manurung, Berita 1, Jakarta.